Hasil babak 16 besar, BWF World Junior Championships 2023 Di babak 16 besar Tunggal Putra, Awi Farhan, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Yuna Nakagawa, dengan skor 21.5 dan 21.11, dalam durasi 29 menit. Sementara itu, Pradiska Bagas Sujiwo, harus kalah dari pemain China, Zhang Ning, dengan skor 14.21 dan 19.21, dalam durasi 54 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Chiara Marfela Handoyo, berhasil mengalahkan pemain Tuan Rumah, Veronica Yang, Dengan skor 21.14 dan 21.11, dalam durasi 38 menit. Talitha Ramadhani Wirjawan, harus kalah dari unggulan ke-8 asal China, Su Wenjing, dengan skor 16.21 dan 8.21, dalam durasi 29 menit. Ruzana, harus kalah dari unggulan ke-2 asal Thailand, Pichemen Opatniput, dengan skor 11.21 dan 20.22, dalam durasi 43 menit. Di babak 16 besar Gandaputra, Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin, berhasil menang atas Gandaputra India, Divyam Arora, Mayang Rana, dengan skor 21.12 dan 21.10, dalam durasi 23 menit. Di babak 16 besar Gandaputra, Anishanaya Kamila, Azharaditya Ramadhani, harus kalah dari wakil Jepang, Maya Taguchi, Ayatamaki, dengan skor 19.21 dan 18.21, dalam durasi 47 menit. Di babak 16 besar Gandaputra, Jonathan Farel Gosal, Priscila Venus El-Sadai, berhasil mengalahkan unggulan ke-2 asal Thailand, Tanakon Michai, Fung Fa Korp Tamakit, dengan skor 18.21, 21.12 dan 21.17, dalam durasi 46 menit. Dan Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Satwi Keredi Kanpuram, Faiz Navi Hak Kekar, dengan skor 21.10 dan 24.22, dalam durasi 33 menit. Terima kasih telah menonton!